Intro Saudara anggota DPD RI, Dapil Bangka Belitung Bahar Buasan meraih penghargaan sebagai inspirational leader giving impact for people dari Yayasan Duta Indonesia Maju. Penghargaan ini diberikan lantaran Bahar Buasan dianggap sebagai tokoh inspiratif yang memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama dari sektor pertanian. Doktor Bahar Buasan ST MSM MSC menerima penghargaan Anugrah Man of the Year tahun 2024 dari Yayasan Duta Indonesia Maju pada kategori inspirational leader giving impact for people. Penghargaan diberikan langsung oleh Bapak Sidarto Danusubroto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di Grand Ballroom Le Meriden, Jakarta pada Anugrah Man of the Year 2024 di Hotel Jakarta, Jalan Sudirman. Para tokoh penerima Man of the Year 2024, pilihan tim kurator didasarkan pada sejumlah mana perusahaan maupun individu memiliki nilai pencapaian tertentu yang menonjol di tengah masyarakat hingga lingkungan dan kemanusiaan. Selain itu diharapkan nilai pencapaian tersebut bisa menginspirasi banyak orang. Anggota DPDRI Dapil Bangka Belitung Bahar Buasan mengucapkan rasa terharu atas penghargaan yang diberikan, yang berharap capaian ini bisa memotivasi banyak orang nantinya. Usai menerima penghargaan, senator asal bubble ini mengaku terharu dan berharap dapat menjadi edukasi dan motivasi untuk membangun generasi muda dan cita-cita Indonesia emas ke depan. Terima kasih kepada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Bangka Belitung yang telah mendukung perjalanan tugas-tugas saya sehingga saya mendapatkan penghargaan Man of the Year 2024 dengan kategori Inspiration Leader, Giving Impact for People. Dengan penghargaan ini, semoga ini bisa menjadi edukasi dan motivasi untuk saya menjalankan tugas sebagai anggota DPDRI lebih baik, khususnya menjalankan tugas dan kepercayaan masyarakat Bangka Belitung dan masyarakat Indonesia. Sejumlah toko nasional lainnya juga mendapatkan penghargaan, seperti Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono, public speaker, autor, business coach Helmy Yahya, founder and director eksekutif Putra Nusantara Institute Willy Lesmana Putra, serta Purnawirawan Polri, Irjen Pol, Purnawirawan Dr. Andes Riki Franchois Wakano. Tim Liputan TVRI Bangka Belitung melaporkan.